Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 03, Muhammad Mahfud Mahmudin atau Mahfud MD menyampaikan akan memutihkan hutang atau kredit macet nelayan dan petani saat kampanye di Banyuwangi. Itu merupakan salah satu program jika nanti dirinya terpilih menjadi Wakil Presiden berpasangan dengan Capres Ganjar Pranowo. Menurutnya, nilai hutang nelayan dan petani di Indonesia tidak sebanding nilainya dengan jumlah korupsi di negeri ini. Saat ini hutang nelayan dan petani mencapai 186 rupiah miliar dan petani sekitar 600 rupiah miliar. Nanti kita usahakan untuk diputihkan sehingga para nelayan tidak punya hutang lagi kepada negara, tegas Mahfud MD saat kampanye di Taman Suropati, Kecamatan Muncar menurut Mahfud Petani dan nelayan menjadi target utama pasangan ini. Tujuannya, agar lebih menyentuh kesejahteraan dan kehidupan yang layak, sehingga petani lebih tenang bekerja dan mengharap hasilnya dari apa yang dikerjakan itu diantar merupakan nelayan dan petani kecil. Mereka akan jadi target utama untuk dibantu menuju kesejahteraan atau kehidupan yang lebih layak, ungkapnya. Terima kasih telah menonton!